Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan belajar mengenai langkah-langkah konfigurasi subscriber internet telepon hal-hal yang harus dipersiapkan antara lain yang pertama disini harus ada server 1 buah kemudian yang internetnya kemudian harus kedua modem DSL dua switch yang tipenya 2950T kemudian lima laptop dan kemudian lima buah komputer atau personal komputer bukan dengan menggunakan kabel jaringan selanjutnya langkah berikutnya untuk mengkonfigurasinya disini kemudian konfigurasi internet atau klonnya yang selanjutnya konfigurasi komputer atau si laptop kliennya Oke kita lanjut ke langkah selanjutnya kemudian kita buka Cisco pakai tracker ya Oke yang harus ditambahkan pertama kali itu pertama satu sebuah server server 1 internet ya cloud kemudian kita tambahkan kalau modem DSL tambahkan dua buah switch kemudian tambahkan lima buah PC dan lima buah laptop habis Source 2 nah Itgah YOU hours tu kita perbesar saja disini kemudian kita hubungkan supaya lebih cepat kita hubungkannya menggunakan kabel yang ini saja supaya lebih otomatis klik kita hubungkannya oke semuanya sudah tahu selanjutnya kita konfigurasi server kita lihat dulu disini nah konfigurasi server pertama masuk ke IP konfigurasi masukkan IP addressnya kemudian masukkan ke menu DHCP di bagian service kemudian masukkan atau startnya dari dari jadi 2 gitu ya kemudian simpan masuk dulu di bagian desktop IP konfigurasi masukkan ke masukkan dulu IP addressnya kemudian masuk ke menu service ICP ICP akan dulu ini dibuat start add-nya kemudian set oke close selanjutnya kita ke cloud kita masuk ke menu kemudian masuk ke kemudian masuk ke DSL masukkan modemnya modem 4 kemudian add kemudian modem 5 juga kemudian add ya setelah itu selanjutnya kita lihat lagi disini lagi selanjutnya ini sudah konfigurasi PC ini masukkan IP addressnya tinggal dibuka disini masuk ke desktop kemudian masuk IP konfigurasi ini pilih yang DHCP nanti otomatis keluar lakukan sekali semua PC ini langkah konfigurasi selesai kita lanjut ping dari komputer yang ini block yang ini ke server dan block yang ini ke server kemudian ke temannya masing-masing oke kita ping masuk ke command from jadi sudah terkoneksi sekarang ke temannya tiga terkoneksi oke selanjutnya kita ping juga disini ke server terkoneksi ada ke temannya terkoneksi nah langkah konfigurasi DSL sudah selesai dilaksanakan silahkan dicoba untuk pelatihan prakteknya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati